kenapa kita bertasbih 33 kali tahmid Allah hamdulillah 33 kali takbir Allah akbar juga 33 kali jangan ditinggalkan selepas pengajian kita pada pagi hari ini tasbih itu artinya subhanallah mahasuci Allah kita sepertinya memohon dan meminta kepada Allah agar Allah bagikan kita kebersihan hati mahasuci Allah artinya sucikan hati kami daripada syirik, daripada riyah, daripada sumah daripada ujuk, daripada sifat-sifat yang tercelak perilaku dan perangai yang tidak elok daripada perbuatan-perbuatan keji daripada sikap dan perangai yang dimurka dan yang dimunci bersihkan kami subhanallah subhanallah agar kita terimbas dengan kesucian Allah jana wa'ala kemudian risau takut kalau duitnya habis risau kalau sakit, risau kalau terancam risau kalau banjir, risau kalau seandainya bankrupt risau kalau seandainya rugi macam-macam nikmat yang Allah bagikan Alhamdulillah mulut masih boleh bercangkan Alhamdulillah makan lalu, tidur nyanyat, kehidupan nyaman suasana terkawal dengan elok dan baik Alhamdulillah dengan kesehatannya Alhamdulillah dengan keuangannya Alhamdulillah dengan ibadahnya Alhamdulillah dengan ubudiahnya Alhamdulillah dengan zikirnya Alhamdulillah dengan ketenangannya Alhamdulillah bersih dan jauh daripada sebarang ancaman kita nakan nikmat itu kekal dalam kehidupan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan mungkin dengan sesiapa pun berlepas daripada nikmat anugerah Allah dimana saja kita berada, bahkan pada waktu kita tidur pada waktu kita santai pun tidak terlepas daripada nikmat yang dengan kita-kita dijaga jantung kita tetap berdenyut hidung kita tetap bernapas siapa yang menjaga pernapasan kita pada waktu kita tidur siapa yang mengamankan jantung kita pada waktu kita tidur siapa yang menggerakkan dan yang menjalankan bagian-bagian perut kita mengkrias kita untuk menghapah makanan jawabannya itu adalah Allah udaranya, cuacanya, anginnya, makanannya, tubuh-tubuhannya, tanamannya semuanya itu daripada Allah jadi Allah nakan kesyukurannya daripada kita satu, dengan tujuan untuk mengekalkan nikmat yang kedua, agar senantiasa selalu bertambah, melempah ruah kalau anda inginkan bersih daripada segala noda dan dosa bersih daripada riah dan sifat-sifat yang tercelak ucapkan subhanallah 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 kemudian nikmat alhamdulillah sehat apian alhamdulillah dengan keluarga yang bakti dan taat alhamdulillah lalu makan alhamdulillah tambah lagi Alhamdulillah tidurnya Di masjid pun tertidur Kena nekmatnya Suasana dalam masjid Di rahmat turun Malaikat ramai Maka karena kita sudah merasa amat Akhirnya kita tertidur Orang tak tahu kenapa ramai orang tidur Di waktu khubah lagi sedang disampaikan Apa rumusannya? Kurang tidur kah? Tadi barusan tidur Kurang tidur malam? Tidur sepanjang malam Tapi kenapa? Tidur pula di waktu khubah disampaikan Karena jelmaan rahmat Masuk dari kepala sampai ke kaki Sejuk rasanya Bening rasanya Akhirnya terangguk-angguk Bata di dalam masjid Alhamdulillah Alhamdulillah sehat apiat Alhamdulillah makan lalu Alhamdulillah pikiran tenang Alhamdulillah gaji jalan Alhamdulillah tidak ada gangguan Alhamdulillah tidak ada SP Alhamdulillah tidak ada Tambahan JST JST sudah ada Tambahannya tidak ada Alhamdulillah 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 Boleh kesana dan kemari Alhamdulillah Nekmat Allah bagikan Alhamdulillah Suasana tenang dan bening Alhamdulillah Alhamdulillah